Lama tidak terdengar, nama Jennifer Dunn mendadak mencuat di publik. Kali ini, Jennifer Dunn ramai diperbincangkan karena beredarnya sebuah video yang memperlihatkan Jennifer Dunn dilabrak oleh seorang perempuan muda yang tidak lain adalah Syafa Aliyah. Yang merupakan buah hati dari pasangan pembisnis mobil mewah di Indonesia, yaitu Sarita Abdul Mukti dan Faisal Haris. Terima kasih telah menonton! Setelah beredarnya video tersebut, tidak lama setelah itu beredar pula sebuah video yang menunjukkan amarah sang ayah Faisal Haris terhadap anak perempuannya. Aku nggak tahu kalau misalkan aku bakal dorong dia, itu langsung sih, kayaknya. Spontan. Yaudah aku gitu karena dari dulu aku dendam. Wajar aja sih karena ungkapan hati seorang anak yang menahan rasa sakit, buat saya nggak apa-apa, wajar aja. Anak hebat, dia berani mengungkapkan rasa, rasa yang sebetulnya sudah dipendam sangat lama. Melihat keluarganya hancur, terus pelaku kehancuran itu datang, papasan. Dia ngomongin tentang aku ngelabrak itu, aku bilang, aku nggak mau ngomongin ini. Dia tetap mau ngomongin, aku teriak, aku nggak mau ngomongin ini. Terus dia langsung kaget sih pasti kalau misalnya dia milih dia daripada anaknya sendiri. Tapi sudah minta maaf dadinya ya. Ya, ayahnya sudah minta maaf dan Safa memaafkan. Sarita mengatakan jika dirinya kembali ke Indonesia setelah pindah ke Australia karena mendengar banyak berita simpang siur. Jika sang suami sering tidak pulang ke rumahnya di Indonesia. Setelah Sarita memutuskan untuk pulang ke Indonesia, Sarita melihat ada orang yang tidak dikenal sering mengambil mobilnya. Ternyata, orang tersebut adalah pesuruh dari Jennifer Dunn. Pesuruhnya tersebut diberikan kebebasan oleh Faisal Haris untuk meminjam mobil keluarga itu. Hampir satu tahun ini, perempuan itu dan ayahnya Safa menjalin hubungan. Ini bukanlah kasus pertama yang dilakukan oleh Jennifer Dunn. Sebelumnya, pesinetron kelahiran 10 Oktober 1989 ini sudah terlibat dengan kasus narkoba ketika ia berumur 15 tahun. Jennifer Dunn ditangkap polisi pada tahun 2005 dan harus mendekam di ceruji besi karena kepemilikan ganja. Lepas dari penjara, nama Jennifer pun tenggelam. Tidak ada lagi karya-karyanya menghiasi layar televisi. Hingga akhirnya, namanya kembali disebut setelah terseret dalam kasus korupsi serta tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tubagus high reward dana atau wawan. Tahun 2014, Jennifer diketahui mendatangi kantor KPK untuk memenuhi panggilan KPK. Saat itu, Jennifer mengaku telah diberikan kartu kredit oleh wawan dan juga sebuah mobil mewah berwarna putih. Karena hal itu pula, KPK harus menyita mobil pemberian dari adik gubernur Banten Ratu Atut Korsia di kediaman Jennifer yang berada di daerah Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Tidak di pemeriksaan di KPK pun, Jennifer mengaku bahwa dia terima fasilitas dari awan dua jenis. Kalian hanya tahu satu kan, mobil yaitu mulai September sama fasilitas kredit kart dengan bajanya sampai 50 juta per bulan. Tapi kata Jenny Berdan itu dalam rangka untuk bersiapan membeli semua peralatan syuting untuk PH-nya.